Halo semuanya kali ini aku mau ajak kalian masak sayur bening bayam oke nah apa aja bahannya yang pastinya karena kita membuat sayur bening bayam ini kita pakai bayam ini aku pakai satu ikat bayam disini ada tomat tomat merah satu butir terus ada si wortel ini aku juga cuman pakai satu air putih lalu daun salam dua lembar ini bawang putih aku pakai dua siung bawang merah juga dua siung ada lada garam dan si kaldu jamur yuk kita mulai masak yang pertama kita panaskan air dulu ya setelah air mendidih ini kita masukkan bawang putih bawang merah kita tunggu lagi sampai mendidih ya biar aromanya keluar lalu kita masukkan daun salam jangan lupa dirobek lalu si wortel biar empuk ya dia harus masuk duluan biar empuk oke kita tunggu mendidih lagi ya kurang lebih satu sampai dua menit kita tunggu sampai wortelnya agak empuk kita masukkan sih tomat karena aku pengennya si tomatnya ini juga ngeblend di kuahnya kalau kalian memang enggak begitu suka tomat atau itu juga bisa di skip atau ditaruh di paling akhir biar tomatnya masih segar terus kita bisa langsung aja masukin si bayangnya masukkan si bayangnya jangan lupa cuci dulu ya ayamnya sudah masuk kita bisa mulai memberikan bumbu oke kecilkan apinya kita bisa mulai memberikan bumbu ini seujung seujung sendok teh lalu nadanya seujung sendok teh lalu si kaldu jamurnya satu sendok si kaldu jamur lalu ini setengah sendok teh si kita aduk kita tunggu sampai layu nah ini sudah mendidih dan kita lihat si tekstur bayangnya juga udah cukup karena nantikan dia bakal makin layu juga terus pastikan si wartongnya juga sudah kalau sudah seperti ini bisa kita matikan apinya jangan lupa koreksi raksa ya jangan lupa koreksi rasa lalu kita sajikan sayur bening bayang selamat makan bersama keluarga jangan lupa like comment share and subscribe ya see you see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati